Lagi di ISP ini siaran podcast Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Dan mungkin bagi sebagian orang itu mengenalnya Karena dia cukup terkenal lah di Indonesia ini ya Karena sudah pernah masuk di layar kaca Indonesia Siapa dia? Langsung saja dengan Bro Anggiu Hayuda Halo teman-teman semuanya Apa kabar bro? Sehat ku Mungkin untuk yang belum kenal boleh perkenalkan sedikit Siapa sih Bro Anggiu Hayuda ini? Oke perkenalkan nama saya Anggiu Hayuda Dan saya mahasiswa aktif semester 6 di Stai Pinjai Dan kegiatan saya sehari-hari itu komika dan konten kreator Berarti seorang stand up komedi ya Oke jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bro Boleh Nah kalau saya lihat-lihat di profil Instagramnya Bro Anggiu Hayuda By the way Instagramnya apa Bro? Anggiu Hayuda Anggiu Hayuda Padahal kakinya satu Apa maksudnya itu? Nah itu julukan Anggi kok Julukan Karena dengan kaki satu Anggi itu bisa melakukan segalanya Jadi makanya teman-teman itu pada bilang Anggi bukan kaki satu tapi kaki seribu Dengan satu kaki tapi bisa melakukan apapun yang dia mau Oke Jadi julukannya itu kaki seribu Walaupun cuma satu Kaki satu single Tapi apapun bisa dilakukan kayak orang normal lah ya Iya bahkan bisa lebih lah gitu Oke Makanya dikasih nama kaki seribu Ya By the way mungkin ada yang belum tau ya Anggi ini seseorang difabel ya Difabel Dimana salah satu kakinya itu Nggak ada Nggak ada atau udah diamputasi Udah cere Cere ya Single sekarang ya Udah single Jomblo lah Kalau beli sepatu itu Satu Satu Nggak ngang pasang Sepasang Sepasang tapi baik Pakainya satu doang Yang satu lagi Dimusemkan aja Nganggur rumah Nganggur Ada sembilan biji tuh kok di rumah Ada sembilan ya Iya jadi buat kawan-kawan yang cacat kaki sebelah kiri Cuma ada kaki kanan Ukuran 3940 hubungi Hubungi Gipwe Gipwe ya Cuma-cuma Cuma-cuma Atau bisa tukaran gitu ya Oke Dan saya lihat Postingan di Instagram kamu itu Cukup banyak tentang Ini ya Kegiatan kamu Terutama Naik gunung Atau daki gunung Iya naik gunung Nah bisa pula Orang dengan satu kakin Hobinya naik gunung Coba Apa yang Buat kamu bisa seneng Naik gunung nih Nah sebenernya Itu ada tujuan nanggi juga Tujuan Tujuan Karena kan selama ini Orang menganggap Di pabel itu lemah Nah betul Karena kekurangan ya Karena kekurangan Padahal kan di pabel itu Nggak selamanya lemah Juga punya kekuatan Tersendiri gitu Jadi ya itu Anggi suka ngelakukan hal-hal yang Di luar batas lah gitu Kayak naik gunung Kayak suka traveling ke tempat-tempat aneh Kayak Yang juga Ya Cuma Pas-pasan Apalagi Yang pasti bisa itu Gayanya Gaya batu lah Gayanya Ngapung Ngapung gitu Nenggelam Nenggelam ya Ngapung malah Susah sayang Nggak bisa Nggak bisa Jadi Tujuannya untuk Inilah Membuktikan Membuktikan ke Ke orang-orang Ngubah persepsi tadi Bahwasannya Di pabel itu Nggak selamanya lemah Di pabel is able Yang satu kaki aja bisa Manjat gunung Dagi gunung Yang lengkap Harus lebih bisa ya Nah dan buat teman-teman Yang di pabel pun Semoga terinspirasi juga Jangan terus-terusan Sedih lah gitu Dengan keadaan Iya Jangan terus Prustasi Prustasi Bersedih dengan keadaan Iya Harusnya Walaupun Punya kekurangan Tetap semangat Iya tetap semangat Jadikan semangat itu Kehajiban kita untuk maju gitu Nah Poin kita untuk maju Yang penting harus ada kemauan sih Iya Jadi Bisa ceritain sedikit nggak Ini Untuk Ininya Kehilangan kakinya Oh Nah kalau untuk kehilangan kaki itu 2015 2015 Itu waktu Anggi mau pergi sekolah Jadi Waktu itu masih kabut asap riau Oh yang Ini ya Kebakaran hutan Sampai ke Kita juga ya Iya sampai ke kita Bahkan ke Singapura Malaysia kan Jadi waktu itu pagi-pagi Dan baru hujan juga Namanya di perkebunan kan Kalau hujan kan Biasa banyak kayak kabut Iya Iya Jadi ada truk tangki nggak kelihatan Ini nabrak tangki dari depan Oh Jadi Bener-bener nggak kelihatan Kencang Posisinya kencang Mungkin sama-sama kencang Tapi kan Kalau dari jalan kan Nggak 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 satu jalan gitu ya Nah mungkin karena nggak kelihatan tadi Tidak ada lampu Yang dihidupkan Sehingga nggak nampak juga gitu Atau udah Udah lupa juga Nggak ingat sama sekali Nggak ingat ya Oke Jadi sebelum Apa Kita Bahas lebih lanjut Minum dulu bro Karena Ada iklan yang mau lewat Iya Ha 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 Sampai jumpa Ya jadi Kali ini kita dikirimi Ini ya Minuman dari Dear Me Coffee Medan Medan Iya Gimana Bro Bro minum Kopinya Gimana rasa kopinya Enak bener Enak Kopinya terasa Dan manisnya itu Pas Mas ya Iya Pokoknya Pas lah Untuk lidah-lidah Melenian Cocok juga Untuk orang Medan Untuk orang Medan Iya saya kebetulan Kebagian coklat Coklatnya juga Oke Sangat terasa Coklatnya Jadi bagi Kalian yang Pengen mencoba Bisa langsung order Di aplikasi Gojek Atau Di Grab Ya Oke Lanjut Cerita Bro Anggi Tadi Ceritanya Ketabrak ya Iya Sama Truk tangki Ketabraknya itu Kalau ketabrak Truk Masuk kolong gak Nah Kebenaran Anggi Waktu itu Adu banteng Jadi Kecampak Ke parit Oh Jadi Bukan masuk Ke kolong Enggak Tapi tadi Bagian kanan Udah Hancur Bagian kanannya Bagian kanannya Muka Tangan kanan Semua Bagian kanan lah Habis Berarti Ketabrak Terlempar Ke Parit Jadi Terlempar Ke parit Itu Sebelah kanan Kaki patah Pasti Ya udah semua Tapi sebelah kiri Masih Sebelah kiri Gak ada luka Sama sekali Sebelah kanan Semua hancur Dan kaki itu patah Tapi tangan gak patah Patah juga Patah juga Sebelah sini Bagian sini Sama tulang sini Wah Berarti pokoknya Semua terkena di Bagian kanan Bagian sebelah tangan Dan yang paling parah itu Kena di Kaki Di kaki Ada tiga patah Di bagian Siku sini dua Dan di bagian Paknya Sadar Pada saat itu Enggak sadar Tapi Yang Anggi inget Waktu Kecelakaan Anggi Ada sempat bangun Sebentar Cuman karena Gak bisa Gak bisa Ngerakkan badan Sakit itu Dan Pakai tangan kiri Pakai tangan kiri Kan buka helm Gini kan Darah semua Aduh Gak sanggup Setelah itu Pingsan lagi Pingsan Udah Gak tau lagi Udah sampe Di UGD lah Tiba-tiba Udah di rumah sakit Udah di rumah sakit Oke Nah Itu kan Kalau patah kan Harusnya Di rumah sakit Udah ditangani Harus operasi Dan sebagainya Nah Tangan Apa Semua kan Pasti di operasi Kaki Nah Kemarin Udah sempat Di operasi Sekali Cuman dibersihkan Nah gitu Nah cuman karena Kebiasaan orang Kampung Jadi berobat itu Gak percaya sama dokter Mereka tuh lebih Percaya ke Dukun patah Jadi Oh di rumah sakit Cuma sekedar Dibersihkan Dibersihkan Iya Dibersihkan Sampai Adalah sekitar 10 hari Di rumah sakit Habis itu Sebenernya dokter pun Nyarankan untuk Ortopedi Cuman karena Iya Orang kamu tadi kan Udah lah Balik ke rumah Berobat kampung Dan situlah mulai hancur Singkat cerita Yang gak tertolong itu Di Kaki Karena kan ada luka-lukanya Di tangan Di sini semua sembuh Udah Cuma yang gak tertolong Di kaki Sehingga Ya Singkat cerita harus di Amputasian Dan Untuk Viewers yang Pengen tau cerita lengkapnya Ada di Youtube Anggoh Yudha Ya Jadi Jangan lupa di subscribe juga ya Ya subscribe cepat Kalian subscribe aku Sama dengan sedekah Betul Karena Apa Memberikan Apa Sedekah itu Untuk orang cacat ya Dua setengah Pendapatan kalian Itu Milik orang yang membutuhkan Aku membutuhkan Uang kalian Jadi subscribe yang banyak Subscribe yang banyak Ya dan Di channel Youtube Anggi ini juga Kontennya Oh banyak sih Saya lihat ya Ada Ngeprank Ada Vlog juga Naik gunung Iya Jadi ya Dibantulah Butuh hiburan disitu Ya termasuk Channel kita Juga harus di subscribe Lagi Subscribe juga Pokoknya kok Mungkin orang cacat Bandel di Youtube Anggi Wah Yudha Wah Udah cacat Bandel Oke Jadi Tadi ceritanya Kita sedikit lagi ya Kenapa sampai harus diamputasi Nah karena Di berobat kampung itu kan Gimana ya kok Ya kita tau lah Higienisnya Gak terjamin lah Jadi karena ada lukanya Jadi ya tadi gitu Kayak Kuman-kuman pada masuk Apalagi kan waktu kecelakaan itu Masuk ke paret Oh paret itu Ini ada Ada airnya Ada airnya ya Kotor ya Kotor Oh jadi Bateri masuk dari luka Sehingga Merusak semua Iya Dan sampai Bus Berapa lama Ininya Kamu Perawatannya lah Di rumah Dari awal kamu kecelakaan Sampai harus diamputasi Hampir dua bulan Hampir dua bulan Cukup lama Iya Mungkin tulang juga udah busuk ya Tulang udah sampai Iya udah busuk sih Bahkan kayak ada ulet-ulet kecil udah keluar gitu Wow Makanya dibawa ke rumah sakit Dan langsung diamputasi Rasaannya waktu dibilang harus diamputasi Aku ngajak berantem dokter kok Jadi Dokter bilang harus diamputasi Iya Pertama kan udah masuk di Marah UGD gitu kan Jadi dokter bilang Aduh ini udah parah nih harus diamputasi Iya kan Anggi lagi sakit nih Tiba-tiba bilang kayak gitu Ya gak terima Wah jadi Langsung Maksudku apa Dokternya terkejut juga Berarti orang udah Sakit Tiba-tiba ngomong gitu Oh ya Jadi kan kayak Iya Terkejut lah gitu kan Nah berarti kamu nolak kan Awalnya nolak Terus Apa yang membuat Kamu Akhirnya Menyerah Untuk menolak Diamputasi Apa ya bu Kok jadi mau gitu Mama bu Orang tua Iya Jadi mama tuh Tiap sholat Tiap sholat lah Kayak pagi Siang Sorek itu Asal balik ke ruangan tuh Selalu kayak Matanya sembab gitu Kayak nangis gitu Jadi ya Anggi keairan gitu kan Ini yang sakit Anggi Kenapa mama yang sedih gitu Jadi Gak tega Lihat orang tua Sedih terus Iya Awalnya Anggi Kira gak diamputasi Yaudah Gak apa-apa gitu Ada jalan lain gitu Rupanya Anggi nanya Dan Anggi dapet kabar Rupanya Kalau gak diamputasi Nah jadi Beneran Waktu itu Mata Anggi Udah gak Udah gak jelas gitu Sampai Efek ke penglihatan ya Kepenglihatan Jadi bilang ke mama Aduh Jadi mama langsung bilang ke dokter Jadi dokter bilang Kalau udah ke mata Itu bisa ke jantung Dan Pokoknya kalau udah di mata aja Itu virusnya Itu ke jantung Paling lama 2 minggu Dan kalau 2 minggu Itu pasti lewat Kalau udah ke jantung Pasti lewat Jadi rupanya mama Kenapa nangis terus Gara-gara itu Jadi karena hal itu Gak tega Lihat orang tua Nangis terus Ya sudah lah ya Ya karena Anggi mikir gini kok Orang tua yang udah ngurus Dari lahir Dari kecil Sampai Anggi besar Tapi Dengan Tindakan harus operasi aja Mereka terima Masa Anggi tinggal Ngejalani hidup Yang udah disokong Orang tua dari kecil Gak mau gitu Iya Dan nengok mama sedih itu Udah lah Sudahlah ya Jadi Masalah kan Itu udah Pokoknya waktu Anggi ngadu tuh Sama jarak rentang waktunya Itu udah 5 hari kok Oh lama juga Berarti kalau dihitung Tinggal 9 hari lagi Nyawa Anggi Tinggal 7 hari lagi Berapa hari lagi Udah Udah Gak ada lah Iya Kok mikir Dosa banyak kan Karena Anggi tuh tipe orang Yang kalau mau ngelakukan sesuatu tuh Mikir mateng-mateng dulu gitu Kalau memang gak terima Yang gak mau Apapun Yang nyuruh Kayak apa Kalau memang Anggi yang terima Gak mau Tapi kemarin tuh kayak Ya udahlah Udah lah Jadi waktu nampak tuh Udah kayak biasa Biasa saja Cuman mikirkan Gimana nanti dipergaulan luar gitu Iya Karena kan pasti ada Ininya ya Iya Efeknya lah ya Efeknya Dari yang normal Jadi Seperti ini Jadi di pabel Mungkin ada teman-teman yang menjauhi Dan sebagainya Iya takut gitu kok Iya Menjalani hobi juga Jadi Udah gak bisa lagi Dulu lagi hobi balap sepeda Jadi gak bisa Jadi gak bisa Tapi harusnya bisa Pake kaki palsu Gak mau Bisa cuman Amputasi yang gitu Terlalu pendek kok Oh Jadi gak bisa pake Kaki palsu Bisa pake kaki palsu Tapi Gak bisa Selincah orang yang Biasanya gitu Yang biasa pake kaki palsu Iya biasanya kan Ada ininya lagi ya Iya pendek Kamu sampai Pokoknya dari Pangkal paha ini Cuman 15 cm 15 cm Terlalu pendek Terlalu pendek Iya Karena kan standarnya 20 cm Jadi Sampai sekarang memang kamu Gak pake kaki palsu Ada cuman Kayaknya gak mau Fokusin dulu lah Kayak gini aja dulu Gini aja ya Lebih Nyaman Pertama lebih nyaman Dan gue kayak Memang bener-bener cari Orang yang bener-bener Tulus main sama Yang gila dulu Iya Iya Betul Oke Jadi Itulah ya Ceritanya Kenapa Bisa sampai diamputasi Tapi ya Sekarang udah Ini lah ya Udah Menerima Udah berdamai Udah berdamai Dan Kayak mana ya Kayak Ya mungkin Kalau Aku gak diamputasi Aku gak sampai Tahap sekarang gitu Udah mikirnya kayak gitu Udah bener-bener bersyukur lah Iya Oke Bagus Jadi Ada pelajaran lah Yang kita ambil dari Kejadian ini Karena kan setiap ujian besar Pasti ada hikmah besar di baliknya Betul Oke Next Saya ingin Ada yang menarik Pada saat saya Nonton Konten-konten Iya Di channel youtube Anggi Iya betul Terutama Pada saat kamu cerita-cerita Di awal kan Pasti kamu Welcome to Apa Kamu ngomongnya Channel kamu Salam Salam cabai Salam cabai Nah Itu menarik Salam cabai sebenarnya Apa sih gitu Nah jadi Setiap youtuber tuh kan Pasti punya Jargonnya masing-masing Kayak Teknennya lah gitu Iya Jadi Anggi tuh Mele salam cabai Untuk youtube Anggi Itu artinya Cacat bandal Anjay Kepanjangannya Cacat bandal Anjay Anjay Jadi cabai Cabai Oh Saya kira Cabai Cabai-cabean Enggak dong Cacat bandal Anjay Jadi cabai itu Cacat bandal Anjay Jadi bener-bener Menceritakan Anggi lah Oke Dan itu jadi jargonnya Jadi jargon Anggi Di channel youtube Anggi ya Iya karena ada tujuannya juga sih Kenapa bikin gitu Karena gini Kayak Gimana Kayak Tiap orang nih Orang baru ketemu orang cacat Yang gak dia kenal Pasti dia kayak Jaga jarak Nah bisa Iya kan bener Maksudnya gak mau terlalu Dekat Dekat Atau Kayak apa dibilang ya Kayak ada Jaga perasaan Gitu Tapi kalau Orang cacatnya ini Yang mencoba untuk komunikasi Atau dia lah Coba melucu Coba bandal di depannya Pasti kan Udah gak ada Jarak lagi Udah jadi akrab Betul-betul Nah Anggi pengen Rasakan kayak gitu Supaya Bisa Inilah ya Kita berteman juga Yaudah Jangan Kayak Biasa aja Iya biasa Jangan karena keadaanku kayak gini Kok jauhi aku Jangan gitu Aku juga gak Aku biasa ya Kalau kong ngeji aku Ya aku gak masalah gitu Nah Bagaimana tanggapan orang-orang Terhadap Anggi Dengan keadaan Anggi Seperti ini sekarang Banyak yang salut sih Salut ya Karena dengan keadaan kayak gini Yang gitu gak terlalu Menyedihkan keadaan Tapi Mencoba Bangkit lah Kayak tadi Tetap berusaha lah ya Berusaha Gak terlalu mengharapkan Kasian orang lah gitu Bener-bener Bangkit dari prestasi Dan karya sendiri Bukan karena kasian orang Betul Karena Kalau kita lihat Kadang orang-orang yang Apa Memiliki kekurangan seperti ini Mereka kadang Jadi males Dan mencari Cara Gampang Paling gampang Untuk mencari duit Yaitu Meminta-minta Iya Minta-minta Maka yang sampai sekarang Kurang ajarnya Anggi Tiap ada Pengemis gitu kan Selalu Anggi ajain Seriusan Apalagi Dia sempurna Tapi dia ngemis Itu lebih parah Jadi misalnya kita Anggi nongkrong nih Gini Jadi ada pengemis dateng Tiba-tiba Nah Anggi tiba-tiba berdiri nih Gini-gini badan Nah jadi ketika dia nampak Anggi Yaudah langsung figi Dia figi juga ya Iya Iya Betul Karena Banyak sih ya di luar sana Orang-orang Yang Jangankan Memiliki kekurangan Yang lengkap Dan masih sehat aja Cari cara gampang Iya Padahal Ya ini untuk yang punya kekurangan ya Kalau dia memanfaatkan kekurangannya Itu bisa dua kali lebih maju Dengan tempat yang tepat Iya Contohnya kayak Anggi Anggi memanfaatkan kekurangan Anggi Kayak Anggi Untuk stand-up comedy Iya Nah caranya gimana Di stand-up comedy itu Banyak komika yang ganteng Betul Banyak komika yang lucu Lucu Nah tapi belum ada komika yang cacat Anggi masuk ke situ Anggi memanfaatkan itu Dan akhirnya ada komika yang lucu dan cacat Lucu Cacat Nah itu yang bikin Anggi cepat berkembang Hanya butuh 6 bulan Udah bisa lolos ke Sejampat Indonesia Masuk TV Butuh 6 bulan Betul Jadi Ya seharusnya kita bisa menggunakan kekurangan Untuk Dimanfaatkan tadi Nah dimanfaatkan untuk sesuatu yang Bisa mendorong kita Iya Mendorong Karena kan bakal lebih maju gitu Betul Kayak di konten lagi tuh Prankster Banyak prankster yang lucu Banyak prankster yang romantis Nah yang cacat kan belum ada Belum ada Nah Anggi masuk dengan prankster yang lucu Dan prankster yang romantis Oke Jadi pembeda Betul Jadi ya Gunakanlah kekuranganmu Menjadi kelebihanmu Iya Karena kan ada satu kata Panji bilang Sedikit berbeda lebih baik Daripada sedikit lebih baik Tapi tidak memiliki perbedaan Nah Harus di Ini dulu Dicerna dulu nih Karena gini Kalau Ibarat makanan nih Kalau nyari yang enak Dimana aja ada Betul Tapi nyari yang beda Cuman ada di satu tempat Nah jadi kalau kita nyari beda Ya orang bakal nyari kita Tapi kalau nyari yang lucu Ya banyak Banyak Betul Ya Jadi Nah Cerita sampai ke Jadi seorang komika Serhat komedian Dan Masuk Mengikuti Ini ya Ajang Suca Suca ke berapa? Suca 4 Suca 4 Tahun Berapa itu? 2018 Kenapa bisa kepikiran Untuk mengikuti Suca Memang dari awal Seneng ini ya Seneng lucu gitu Anggi itu tipe orang yang suka cerita Cerita Nah jadi Waktu tamat SMA tuh Anggi bingung nih Waktu SMA kelas 3 lah Jadi temen pada ngambil SBM Apa Seneng PTN gitu Cuman Ya Anggi mikirnya Kampus negeri tuh Adanya di Medan semua Dan Anggi kan di desa Jadi Kalau ngambil negeri Ketika lurus kan Pasti jadi kerjaan Nagi ribet Jadi apalah ini Anggi Supaya Enak lah gitu kan Punya cita-cita Yang Pokoknya adalah kegiatan gitu Kalau kuliah Ya pasti jatuhnya di swasta gitu Tapi apalahin yang bisa bikin Anggi bisa dihargai gitu Nah jadi kepikiran Jadi waktu itu ketemu Seneng stand up Hmm Belajar Belajar Jadi Anggi masuk situ Dan Alhamdulillahnya pertama kali stand up Pertama kali ikut lomba Itu langsung juara Di mana? Binje Di Binje Iya Juara pertama ya Juara tiga Juara tiga Jadi itu kayak Ih Kayaknya disini nih passionku Cocok nih Suka cerita Suka ngejek Suka ngejek ya Ya ngerosting orang ya Ngerosting orang Betul Jadi dari sana Terus ada Kepikiran untuk Dalemin stand up comedy tadi gitu Terus ada ini ya Ajang Suca Ikut dan Alhamdulillah lolos Lolos Dari perwakilan Kota Binje Kota Binje Berapa orang dari Sumatera Utara lah Sumatera Utara cuma lima kemarin Oh cuma lima Dan Anggi yang Sampai lolos sampai 15 besar Paling lama 15 besar Wah luar biasa Oke jadi Inilah ya Karena Anggi juga ada passion disana Ada passion Jadi Jadi Sampai sekarang Masih Masih stand up Masih stand up Udah jarang sih Udah jarang Udah jarang Jadi kayak ya Paling di offline aja lah Di offline Di acara-acara Acara-acara Setelah dari Ajang Suca itu Dari ininya Dari Suca nya sendiri Memang udah gak ada apa-apa ya Sampai sekarang Gak ada apa-apa Tapi kemarin tuh Adalah beberapa Liri manggil gitu Oh udah dipanggil-panggil Untuk acara mereka Jadi Itu kan di mana Di Jakarta ya Di Jakarta Tapi kamu ke Ke Jakarta Cuman kan karena Kalau ngambil komik-komik Medan Ini kan Terbebannya di Ongkos Betul Biaya ya Jadi Mending mereka Ngambil komik-komik Jakarta Nah belajar Stand up itu Dari mana Kalau belajar stand up Sebenernya Dari komunitas Stand up Indobinje gitu Jadi Waktu Anggi juara itu Langsung direkrut Sama ketua komunitasnya Untuk gabung Di bidang mereka Kau Nggi Tipe penulisanmu Kalau kau terus lanjuti Kayak gini Kau bisa maju Karena belum ada orang Yang kayak kau Gini-gini Jadi Itulah dibimbing Sama mereka Dan Cara penulisannya Diajari lagi Dipertajam lagi Dan Itulah yang bikin Anggi Sampai sekarang Berhasil Jadi Sebelum Ikut Lomba Di Binge itu Berarti Belajar sendiri Gitu aja Iya Nulis-nulis doang Belum pernah Gabung komunitas Belum pernah open mic Jadi Sebelum Tampil itu Ada skripnya Iya Nulis skrip Pas salah-salahan Baru Baru Di Ngikut lomba Baru Direkrut Di sana Baru Di Seriusin Seriusin lagi Karena kan Belum ada nih Orang yang berani Ngina diri sendiri Anggi masuk Berani ngina diri sendiri Makanya Mereka bilang Ini kalau kau serius Ini kau bakal maju Jadi Kalau Apa Tema-tema Stand up Kamu kebanyakan apa Iya Diri sendiri aja Ngomongin diri sendiri Ngerosting diri sendiri dong Ngerosting diri sendiri Kalau ngerosting orang Jalan sih Jadi Kayak bener-bener Ngerosting diri sendiri aja gitu Oh Karena Supaya kekurangannya itu Bisa jadi kelebihan Nah Unik juga ya Karena kan Bernardo Tabar Nabilah Untuk apa capek-capek patah hati Kalau tidak bisa dijadikan royalti Sama Untuk apa Capek-capek cacat Kalau gak bisa diuangkan Iya Nah Jadi Ceritanya Apa sih Yang Memotivasi Anggi Bisa bangkit dari Keterpurukan Ini ya Setelah diamputasi Kan Bisa bangkit dari Motivasi kamu Apa sih Yang Bisa membuat kamu Bangkit kembali gitu Biasanya kan orang Dari normal Jadi cacat Iya Itu orang pasti bener-bener Kalau mentalnya gak kuat Bakal Down sekali Nah itu Anggi juga ngerasakan Anggi sempet dua tahun Depresi Jadi itulah dua tahun depresi Anggi gak berani keluar rumah Gak berani ngapa-ngapain gitu Cuman sekolah doang Minder ya Minder Gak berteman 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 Tapi ya satu kelas itu doang Keluar lalu udah gak berani Kegiatannya juga cuma Gak ada Pergi sekolah Pulang Di rumah Gitu doang Gitu doang Sampai Suatu saat Anggi sadar gitu Kalau Anggi kayak gini terus Ya Hidup Anggi ya makin hancur gitu Karena Ini Masih Masanya sekolah Teman Anggi Cuman teman sekolah Nanti kalau udah Tambah sekolah Teman Anggi siapa lagi gitu Iya Dan tambah lagi Sekarang Ini Anggi bergantung sama orang tua Nanti kalau orang tua udah gak ada Anggi bergantung sama siapa lagi Nah Masih itu Anggi Pikir kayak Ini aku harus berubah Ini harus bener-bener berani nih Tadi Alhamdulillah ketemu stand up Ketemu teman-teman yang Baik Yang mau mendukung Anggi Kayak ngajak Jalan-jalan naik gunung Ke pantai apa gitu Jadi Disitulah pelan-pelan terlatih Untuk berani Sampai sekarang Sampai sekarang Ini lah ya Pokoknya udah kayak Hidup normal aja ya Hidup normal aja gitu Tanpa ada Iya gitu Ini lagi ya Merasa minder-minder lagi Udah Gak ada Dan bener-bener Sudah berjamai Dengan diri sendiri Sendiri gitu Bahkan kayak sekarang Dulu Anggi Ngindari keramaian Dan sekarang kayak Bener-bener cari keramaian Gitu Supaya Ini ya Iya gitu Bisa cari Banyak Ini lagi ya Banyak teman Pengalaman-pengalaman Baru lagi Kayak Sekarang kayak Gimana Kayak bener-bener Kayak petualangan lah gitu Kalau dulu takut keluar Sekarang ya kemana aja Ayo gitu Kayak kemarin baru berkerinci Dan bulan depan Bulan tujuh lah Insya Allah Mau ke Malang Malang Naik gunung lagi Iya Semeru Apa di Malang gunung Semeru Semeru Lebih Tingginya berapa Semeru tuh 3.600 3.600 Kemarin kerinci 3.800 Oh lebih tinggi kerinci Kerinci gunung tertinggi Kedua Di Indonesia Kalau Apa Gunung disini Udah capek lah ya Udah capek Naik turunnya ya Naik turun Si Bayak aja 2021 udah 5 kali Bawa orang 3 kali Oh udah jadi Ini ya Apa Ibaratnya Guide Guide-guidnya Udah saya gunung Jadi kemarin ada acara kampus Jadi itulah kayak Pelatihan mereka gitu Jadi Anggi yang bawa naik Wah Udah Ini udah berteman Nama si Bayak ini ya Akrab kali Dari saudara Tutup mata Jalannya udah tau ya Makanya Anggi kemarin tuh Waktu ke kerinci kan Neotreknya Aduh bang Ini Aku banding si Bayak bang Mending 20 kali Naik turun si Bayak Daripada nek ini Di kerinci kemarin Nah pengalamannya apa Yang didapat Naik kerinci nih Sharing sedikit Pokoknya itu Perjalanan sekitar 10 jam lah 10 jam 10 jam Tracknya Jauh lebih susah Daripada Si Bayak ini Kalau Anggi bilang 10 jam Cuman 20 menit Tracknya ada landai Tracknya yang landai Wah Sisanya Nanjak terus Nanjak Nanjak Manjak akar Jalan setapak Nah dengan Kekurangan kamu ini Masih ini ya Yakin aja Masih yakin aja Banyak bener bawaan kamu Harus bawa tongkat Bawa tongkat Bawa carry Dan sebagainya Yang pahaya itu Summitnya lagi kemarin Summitnya itu Kemiringan 60 derajat Nah jadi disitu Anggi bener-bener Tidak bisa pakai tongkat Merayap Makanya di vlog Anggi Anggi bilang Kan itu banyak yang bilang Udah lah Jangan maksakan Cuman Anggi bilang Enggak aku bisa gitu Tapi tracknya kayak gini Enggak apa-apa bang Anggi bilang Bagiku kalau gak bisa lari Ya aku jalan Kalau gak bisa jalan Aku merangka Kalau gak bisa merangka Aku ngesot Yang penting aku tetap gerak Gerak ya Iya Dan Alhamdulillah sampai juga Sampai juga di puncak Jadi di pabel pertama Di Indonesia Di pabel pertama Yang bisa naik ke puncak kerinci Luar biasa nih Belum ada Belum ada ya Memang track yang paling susah Kerinci Bukan Selama ini Anggi tau kerinci Oh kerinci ya Nanti bulan 7 Rencana mau ke Semeru Semeru Nyari donatur juga nih Makanya subscribe Subscribe Biar ada modalku Subscribe Tonton semua videonya ya Cocok Oke Seru Ngobrol sama Anggi ya Jadi Ya ada nilai-nilai Yang bisa kita ambil lah Dari pengalaman-pengalaman Anggi Ya Semoga Obrolan-obrolan kita ini Berguna juga ya Bagi yang nonton Semoga bermanfaat Iya Semoga bermanfaat Nah Terakhir Kasih statement 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 Closing statement lah Dari Anggi ya Untuk teman-teman kita Dalam Menghadapi hidup Atau apa Dan sebagainya Silahkan Kalau dari Anggi sih Simple aja sih Jangan pernah menyerah Dengan keadaan Jangan pernah minder Sama kekurangan Karena yang dilihat Dari manusia itu Bukan kekayaannya Ataupun kesempurnaannya Tapi apa yang ada Dalam dirinya Baik itu ahlaknya Maupun prestasinya Dan jangan pernah Berhenti bermimpi lah Bermimpi aja setinggi-tinggi ya Karena batas kemampuan manusia itu Bukan pada fisiknya Tapi pada kemauannya Karena sekuat apapun dia Kalau dia gak mau Yang gak bakal berhasil Tapi selama apapun dia Kalau dia mau Pasti ada jalan Untuk menuju keberhasilan itu Betul Catat itu Dicatat Oke Jadi thank you Anggi Waktunya Udah mau Join dengan kita Terima kasih juga Udah diundang Jadi Sekian episode Kita kali ini Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Thank you Thanks